Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru dan ini terkait Ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan segera dicairkan pada bulan Februari tahun 2024 ini Kelima bantuan sosial dari pemerintah Ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPMPKH dan PPNT di berbagai daerah Bagi yang sudah cair bantuannya maupun bagi yang belum cair Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah apa saja Yang akan segera anda terima pada bulan Februari tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama Bahwa pada bulan Februari tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali mencairkan bantuan sosial Kepada keluarga penerima manfaat KPM di berbagai daerah Dan terpantau ini ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan segera cair pada bulan Februari Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Oleh anda KPMPKH dan PPNT Langsung saja bantuan sosial yang pertama Yang segera cair pada bulan Februari tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan PKH tahap 1 Perlu dipahami bersama bahwa pada bulan Februari Ini adalah masih di bulan pencairan bantuan PKH tahap 1 Yang dicairkan di antara bulan Januari, Februari atau di bulan Maret Cair 3 bulan sekaligus Dan perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan bantuan PKH tahap 1 Ini berdasarkan aturan terbaru Akan ada KPM yang dicairkan menggunakan kartu KKS Merah Putih Melalui Bank Himpara Seperti Bank BRI, BNI, Mandiri dan Bank PSI atau Bank BTN Sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH tahap 1 Akan kembali cair setiap 3 bulan sekali Ada KPM yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Kemudian bagi anda KPM yang saat ini masih menunggu Pencairan bantuan PKH tahap 1 Harap bisa bersebar Karena dalam waktu dekat Proses pencairannya ini benar-benar akan segera disalurkan di bulan Februari ini Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan cair pada bulan Februari ini adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg Kita sudah ketahui penyaluran bantuan pangan beras 10 kg Itu sudah mulai disalurkan di bulan Januari kemarin Dan pada bulan Februari ini Pencairan bantuan pangan beras 10 kg Ini masih kembali dicairkan untuk alokasi bulan Februari tahun 2024 Bantuan pangan beras 10 kg tersebut Ini diberikan sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat KPM Yang masing-masing menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Sampai bulan Juni tahun 2024 Kemudian untuk bantuan sosial yang ketiga Yang akan dicairkan pada bulan Februari Ini adalah untuk bantuan stunting untuk 1,45 juta Keluarga rawan stunting Data keluarga rawan stunting ini berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Bantuan ini merupakan upaya menurunkan kerawanan pangan dan gizi Akibat kurangnya asupan protein bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah Kemudian bantuan sosial yang keempat Yang bersiap akan cair pada bulan Februari Ini adalah untuk bantuan BLT Mitigasi Pangan Senilai 600 ribu rupiah BLT Mitigasi Pangan ini adalah BLT El Nino yang diganti namanya menjadi BLT Mitigasi Pangan Pemerintah telah menyepakati untuk kembali Memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin yang tergolong Keluarga penerima manfaat KPM Proses pencairan BLT Mitigasi Pangan dari pemerintah ini akan dicairkan langsung 3 bulan sekaligus Untuk alokasi bulan Januari sampai Maret tahun 2024 Sehingga totalnya per KPM ini akan menerima senilai 600 ribu rupiah Bantuan BLT Langsung Tunai Mitigasi Pangan Ini akan ada KPM sebanyak 18,8 juta KPM Yang bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan 600 ribu ini Dari pemerintah KPM, PKH, dan BPNT Ini juga termasuk berhak KPM yang akan mendapatkan bantuan tambahan BLT Mitigasi Pangan ini Kemudian untuk proses mekanisme pencairan BLT Mitigasi Pangan Ini diprediksi akan ada KPM yang dicairkan langsung melalui kartu KKS Merah Putih Dan ada juga KPM di berbagai daerah khusus Bantuan Langsung Tunai Mitigasi Pangan Ada KPM yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Saya doakan semoga Anda termasuk KPM yang akan menerima tambahan 600 ribu rupiah ini Kemudian bantuan sosial yang terakhir, yang kelima Yang akan segera cair pada bulan Februari Ini adalah untuk bantuan PIP Kemendik Putri Stek Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah melanjutkan program PIP di tahun 2024 Dan pencairan bantuan PIP tahap pertama itu sudah mulai dicairkan pada bulan Januari kemarin Dan pada bulan Februari ini Bantuan PIP juga masih akan tetap dilanjut dicairkan Kepada siswa sekolah yang sudah masuk SK Nominasi Pencairan bantuan PIP di tahun 2024 Dan itulah 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang bersiap akan segera cair pada bulan Februari ini Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya